What's up school fans, we'll come back to timeout Kira-kira 90% kembali normal badannya Jadi itu kenapa gue semangat banget And I miss you guys And I miss talking about basketball with you guys And of course, dari kemaren ini gue udah ditagi sama semua fans dari Lakers Untuk harus membahas Lakers di timeout hari ini Dan kita langsung aja nih Paling pertama kita akan bahas game yang kemarin nih Dimana Lakers secara mengejutkan menurut gue Itu menang atas blue cleaners dengan score 126-101 Kalau kata Flight, ini merupakan tim junior varsity-nya Lakers Yang berasa mengalahkan Brooklyn Ness Tapi yang jelas kemarin gue sangat impress sekali Dengan defense yang Los Angeles Lakers Great ball pressure Dan juga ball denial Serta juga close out kepada shooter Dan juga scorernya Brooklyn Ness kemarin bagus banget Dilakukan sama semua pemainnya Lakers Dan jelas setelah Dennis Schroeder kemarin ini di-ejected Gue kemarin juga masih kaget sih Ternyata memang kayaknya Dennis Schroeder itu menyebutkan The N-word kepada Kyrie Irving Dan Kyrie Irving pun not happy Dia bilang you don't know me like that And wash your mouth Itu kira-kira kata-kata dari Kyrie Irving kemarin ini Jadi setelah Dennis Schroeder di-ejected Andre Drummond kemain step up sebagai leader Dia kemain ngumpulin temen-temannya Bilang bahwa Man, we gotta play good defense Dan nanti offense-nya will take care of itself Dan itu ternyata terjadi beneran Dan Drummond menurut gue had a good game Dimana dia mencetak 20 poin dan juga 11 rebound Dalam 22 menit saja Dan beberapa kali showing off his handles Dan ada satu kali dia one-on-one Melawan Lomarcus Aldridge Lalu melakukan N-word Lalu kasih sign dan juga gesture Bahwa Lomarcus Aldridge itu too small Untuk menjaga dia Wow Udah ada trash talking Dan ini adalah bagian yang seru banget menurut gue Untuk dilihat dari NBA Dan THT juga kemain put on a show Menurut gue Walaupun shootingnya gak bagus Dan juga dia baru came off Suspension juga ya kemarin ini Dia tapi playmaking skillsnya Ini jaren-jaren gue ngeliat THT bisa double digit assist Dia kemarin ini 11 assist Jadi dia walaupun nembaknya off Tapi dia bisa berkontribusi Di tempat yang lain Dan dia defense-nya pun juga hustle-nya And effort-nya kemarin luar biasa banget Dia pun gak takut Waktu dia kena switch ke Kevin Durant Dia bener-bener coba menjaga Sebagus-bagusnya kemarin ini Tapi Menurut gue Ada satu pemain kemarin ini Last Angels Lakers Mungkin orang gak terlalu merhatiin Mungkin juga gak terlalu kasih kredit Tapi menurut gue Dia bisa jadi senjata baru nantinya Untuk Lakers Kalau dia memang bisa bermain secara konsisten Bukan Ben McLemore Tidak menurut gue malah mau ngomongin tentang Alfonso McNeil Ini dia nih kemarin Dia pencetak 10 poin 9 rebound Dan juga 4 assist Serta satu steal He was snatching rebounds Like a mad man Menurut gue Dan dia kemarin itu mainnya kayak lepas banget Dan sangat confident sekali Untuk Los Angeles Lakers Walaupun gue tau Beberapa gamenya dulu Mungkin dia kayak gak Mungkin belum adaptasi kali ya Dengan permainan Los Angeles Lakers Tapi Men Bener loh Kalau dia bisa konsisten nih Dia bisa jadi senjata rahasianya Los Angeles Lakers nantinya Karena Gue suka banget Size-nya dia Semangatnya dia Dan juga dia Defense-nya menurut gue Not bad juga Effort-nya Jadi Men Kalau Kuzma Misalnya Kuzma ada apa-apa Ini udah ada nih Backup-nya nanti Untuk mungkin Menggantikan Kyle Kuzma So Menurut gue Kalau Alfonso McNeil Bisa konsisten Men Lakers akan semakin Komplit aja Dan kita harus Tinggal ini Lakers mengalahkan Brooklyn Nets itu Gak ada AD Gak ada Lebron Gak ada Marc Gasol Gak ada Kuzma Jadi nih bener-bener Ya second timnya sih Yang lain So Is this The best win Of the season For the Lakers Rasanya sih Mungkin Iya sih Walaupun kita tau Netsnya gak ada Harden Tapi tetep aja Menurut gue Netsnya kemarin Masih ada KD Masih ada Kyrie Yang main sampai 3 kuartal Lalu juga Gaknya 2 kuartal 3 menit lah ya Lalu juga masih ada Kemain ada LMA juga Jadi menurut gue This is still a good win Dan ini akan jadi Confident booster banget sih Nantinya Untuk Los Angeles Kedepannya Of course Ben McLemore Kemain ini kita gak boleh lupa Dia mencetak 17 poin ya Dengan 5 kali 3 point shot Dan ini pun juga Lebron semakin Wah Makin banyak ngomong lah Di social media Bilang bahwa Ini emang orang jago Ini akan jadi Shooter-nya dia Nanti ini ya Dan Dari Nets Ini ada Kevin Durant Kemain ini mencetak 22 poin Dalam 24 menit Dan kalian bisa Lihat sendiri Dari ekspresinya KD Dari ekspresinya Harden Mereka juga Lumayan shock Kalian timnya Bisa dibantai Seperti ini Tapi jelas Nanti kalau di final Mereka ketemu lagi Akan berbeda cerita Karena Harden ini Kita boleh bilang Adalah Playmaker terbaiknya Nets Lalu juga Pasti KD Nanti menitnya Akan lebih banyak Dan Kyrie Mungkin gak akan Ejected juga But Of course Tetap respect Kepada kemenangan Lakers Karena mereka juga Mereka juga Mereka memainkan Pemain lapis Beberapa stats Yang menarik juga Yang pertama jelas Ada Anis Cantor Yang berhasil mencetak Franchise record Dengan 30 rebound Saat Portland Trailblazers Mengalahkan Pistons Kemain dengan Skor 118-103 Lalu ada Gary Trent Jr Yang mencetak 44 poin 17 dari 19 Pilih goalnya Saat membawa Raptors Mengalahkan Cavaliers Dengan skor 135-105 And of course Gary Trent Jr Menurut gue He will make A lot of money This summer Luar biasa banget Dan gue udah Ngedrop dia Ke free agent Untuk NBA Fantasy gue Jadi gue sangat Menyesal sekali Oke Sekarang kita baru masuk nih Ke game hari ini Yang pertama jelas Kita akan membahas tentang Denver Nuggets Yang akhirnya kalah hari ini Dari Boston Celtics Dengan skor 105-87 Ini kekalahan pertamanya Denver Nuggets Di eranya Aaron Gordon Serta Celtics juga berhasil Menghentikan 8 game winning streak Dari Denver Nuggets Celtics Mendominasi Quarter keempat Dengan outscoring Dengan Nuggets 31-8 Tapi actually Runnya Boston Celtics itu Sudah dimulai Dari akhir Quarter ke-3 Dimana Sebenernya di last 15 minutes Itu mereka Outscoring Nuggets 48-8 Jadi 15 menit terakhir Hanya 8 poin Luar biasa sekali nih Defense dari Boston Celtics Dan Kemba Walker Tadi harus dikasih Kredit juga Dimana 3 point playnya dia Di akhir quarter ke-3 Menurut gue Itu memberikan momentum Dan juga Kepercaya dirinya Celtics Untuk masuk ke Quarter ke-4 Dan Di quarter ke-4 Setelah 2 hari yang lalu Itu Jason Tatum Karir raya 53 point Dia Slow start Hari ini Kalau gak salah Dia scoreless In the first quarter Tapi di quarter ke-4 Saat yang paling penting Dia berhasil mencetak 14 Dari 28 point Dia Dan Of course Jalen Brown Hari ini juga Selesai dengan 20 point And of course A big dunk Tadi ini Ntar gak akan kalian Let it out Please Dan Untuk Nuggets Sorry Kita ngomong Celtics dulu sedikit Untuk Celtics ini adalah Trend yang positif Menurut gue Di beberapa game terakhir Yang mereka ini Mereka di quarter ke-4 Offense-nya udah mulai Bisa bagus nih Karena kita tahu Di awal musim ini Hingga mid-season Banyak sekali problemnya Mereka di quarter ke-4 Terus selalu Offense-nya mandek Terus selalu Banyak ISO Selalu bingung mau ngapain Tapi sekarang ini Kalau gak salah Di 4 atau 6 game terakhir Ini offense-nya mereka Di quarter ke-4 Udah flow-nya lebih enak Lalu juga mereka bisa Mencetak banyak point Jadi this is a good Good sign banget Untuk Boston Celtics Dan sekarang ini Mereka lagi dicoba Naik nih lagi nih Di Eastern Conference Kayaknya kalau gak salah Sekarang di posisi ke-7 Oke Untuk Denver Nuggets Hari ini menurut gue Lumayan menarik Rotasi pemain dari Mike Malone Lalu juga tadi Dia sempet kenaran yang besar Terus dia gak call time Sama-sama sekali Itu membuat para fans Dan juga bingung Hari ini Benchnya mereka sih Dihajar habis Sama Boston Celtics PJ Dozier Sampai minus 30 Guys plus minusnya Gue gak tau kenapa Mereka gak suka mainin Javille Menurut gue Javille tuh bisa berguna Untuk Denver Nuggets So that is my big question Dan hari ini pun Kalau kalian lihat ya Jokic itu frustasi banget Tadi he quit Menurut gue He quit in this game Dia pun tadi Di timeout pun Ada satu kali Dia lumayan kayak Gak mau ikut tamat timnya Jarang sih Ngelet Jokic kayak gini Saya gak tau Kenapa Dia punya attitude ini Hari ini Dia pun tadi Beberapa kali Menteri Aki Wasit Apakah memang itu Dari Memang frustasinya Dia atau gimana Tapi pasti Triple double 17 poin 11 asis 10 rebound Tapi Bener-bener deh Ini bukan karakternya Jokic banget Hari ini menurut gue And hari ini top scorer MPJ dengan 22 poin Tapi nembak 3 poinnya Kau gak salah 1 dari 12 And of course Jamal Murray Masih belum bermain Gue belum tau nih Kapan dia bisa bermainnya Kita tunggu aja Tapi Nuggets Butuh banget sih Jamal Murray Untuk sehat deh Atlet sehat aja deh Mungkin kayak Lebron sama Edy Menurut gue Edy sama Lebron tuh udah sembuh sih Cuma mereka Nyimpen tenaga aja Buat main di NBA Playoff nantinya Oke Sekarang kita pindah ke Atlanta Hawks Hari ini yang juga Berhasil menang Untuk mengalahkan Childe Hornets Dengan 05-101 Dan mereka pun sekarang Naik ke posisi keempat Di Eastern Conference Mereka hari ini menang Gila mereka sih Borongan nih Cedera aja ya Trey yang gak main Dan Nilo Galinari gak main John Collins Cam Radish Tony Snell Leandre Hunter Semuanya masih cedera Wah gila sih Ini borongan Tapi mereka tetap bisa menang Karena Bogdan Had him a night Dengan 32 poin Dan juga karir lain 83 poin shot Untuk mengakhiri Ini 22 game winning streak Childe Hornets Mereka tuh unggul Saat mereka unggul Memasuki kuartar keempat Jadi Semoga gak bingung ini Jadi Saat Childe Hornets menang Ataupun juga lagi unggul Memasuki kuartar keempat Mereka tuh main 22-0 Tapi sekarang Dihentikan sama Childe Hornets Tapi Bogdan ini Kalau gue liat ya Dia tuh cocoknya Masuk ke starting line up-nya Atlanta Hawks Kayaknya sejak mereka Dia masuk tuh Mainnya mulai menanjak tuh Performanya menurut gue ya Dimana in his last 8 games Bogdan itu Average-nya adalah 21,6 poin per game Dan juga Ini Wah ini luar biasa Saat Bogdan Dalam span ini 8 game terakhirnya Ada di lapangan Hawks itu Outscore lawannya 70 poin This is a ridiculous Stats Menurut gue Untuk Bogdan Bogdan Novice Berarti ini Satu pemain yang paling penting Sekarang ini Untuk Atlanta Hawks Hari ini pun juga Dengan kekosongannya Triumph Brandon Goodwin nih Brazil step up juga Dengan 17 poin Juga 8 asis And of course The big man in the middle Clint Capella juga had a double-double Dengan 20 poin Dan juga 15 ribon Tapi Lou Will He was clutch Ada beberapa tembakan yang penting banget Menurut gue di quarter keempat And of course Dia Apa ya Udah gak asing deh Dengan hal seperti ini Dia dulu juga waktu di Clippers Sering banget Jadi mister fourth quarter Dan gue happy aja sih Karena Lou Will Itu bisa clutch lagi Lalu juga bisa masukin poin Untuk Hawks Jadi I'm very happy Kesama big fan of Lou Will Dia hari ini pun juga Selesai dengan 13 poin Oke Kemana nih Fansnya San Antonio Sports Wah hari ini masih seneng banget nih Mereka hari ini mengalahkan Dallas Mavericks Dengan score 119 117 Azurama ya Pasti seneng nih Malam ini Malamnya The Mother Rosen Menurut gue ya Dimana dia hit the game winning shot Pala tadi menurut gue Doreen finish-nya tuh Main defense-nya udah bagus banget Tapi dia tetep bisa tau nih Ngambil sidestep sedikit Ke spot-nya dia Dan tembakannya masih masuk Tapi Hari ini The Rosen Efficient banget 33 poin 8 assist Dan hanya 2 turnover saja Menurut kalian Apakah The Mother Rosen-nya Salah satu pemain Paling underrated season ini Di NBA Karena pelan-pelan Tapi Spurs tuh Gak ada di playoff picture Sekarang ini masih Mereka nomor 9 lah Masih mungkin bisa main di play In tournament nantinya Tapi menurut gue Man They're having a good season sih Walaupun ada di posisi ke-9 Dan I was just Apa ya Enjoying Watching The Mother Rosen Menurut gue Enak banget sih Nonton game media Dan of course Hari ini The John Temeroy juga Mainnya bagus Dengan 25 poin Game ini pun Tadi dua-duanya Ngotot banget sih Udah kayak Playoff atmosphere juga So So This is the game I watched today And I was Enjoying it Dan Daly Dallas pun Hari ini Porzingis 31 poin Dan 15 rebound Luka Bagus mainnya Tapi mungkin tadi bisa Nembak Ini banyak sih Menurut gue Jadi hari ini 29 poin Dan juga 7 assist Menurut gue Feel goal-nya Bagus banget Tapi I don't know Menurut gue sih Luka mungkin tadi Terganggu sedikit kali Mungkin Agak ini Ada Wasit yang Untuk digodain So Hari ini Nelati Wasit dia lagi Hari ini So Hari ini Pindah ke New York Knicks Dimana ada Knicks nih Tadi gamenya Sempet Didelay Karena bocor Medicine School Wah gila Sekelas Medicine School Hujan bisa bocor Pake ember juga Di bawah Stadion Stadion mahal Gini bisa begitu Dan Hari ini Knicks Tapi bisa Mengalahkan Toronto Raptors Dengan score 10296 Julius Randle Top scorer Dengan 26 poin Tapi RJ Barrett Ini enak Lagi jago Banget Akhir-akhir ini Dan Dia hari ini 19 poin 7 dari 12 Tembakan Serta juga The Dagger 3 poin Dari corner Di akhir pertandingan ini Dan Di His last 5 games Dia tuh Average-nya 20,8 Poin per game Shooting 3 poin Ya Hampir 70% That is So Insane Dan juga 60% Untuk Field goal-nya Dan Dari Raptors Hanya gue kesel banget Lihat Pascal Siakam Nembak apa Tadi kagak ada yang masuk Lalu terakhir juga Double dribble Bikin Raptors Kalah Pascal Siakam juga bikin Fantasy team gue Hari ini kalah Terakhir Feel goal gue Drop Banget Sekarang ini Ada beberapa game Baru saja Ini gue baru Pas bikin ini Baru aja Berakhir Yaitu yang pertama Ada MyM Heat Yang merasa Mengalahkan Portland Dengan score 1798 Gue tadi gak nonton game ini Tapi kalau kita lihat Ada Bam Adebayo Dengan 22 poin Lalu juga Jimmy Butler Dengan 20 poin Dan terakhir Tim favorit gue Gue kira hampir kalah Tadi Tapi terakhir Bisa comeback Mereka menang dengan score 131 124 Clippers gue Marius Morris Luar biasa sekali 33 poin 6 dari 8 3 poinnya hari ini Luar biasa Dan juga Of course Ada Paul George Hari ini 32 poin Karena hari ini Kuwait tidak bermain Dia absen Oke Ada beberapa game lagi Jelas Memphis Hari ini Menang juga Eh sorry Memphis kalah Hari ini Ada Pacers yang menang Gue tapi gak sempat nonton Jonas I know he had a big game Today And of course Minnesota juga menang Hari ini atas Chicago Bulls So I think Milwaukee juga menang actually Atas Orlando Hari ini Yanis kembali Tidak bermain lagi Tapi mereka bisa menang So itu adalah Dari NBA hari ini Untuk recapnya Lalu ada berita Yang menyedihkan Itu para fansnya Gold Save Warriors Gue yakin pada Kecewa juga nih James Wiseman Mengalami torn meniscus Di kaki kanannya Dan ditakutkan Akan out for the season Very unfortunate banget Menurut gue Buat dia Dan juga kayaknya Unlucky terus Jadi juga beberapa kali Udah cedera season ini Kayaknya bener-bener Curse banget ya Padahal udah mulai bagus Akhir-akhir ini Udah mendapat kepercayaan juga Jadi Jadi Starting line up Tapi just unlucky For him and the Warriors Apalagi Warriors Masih fighting ya For a Playoff spot Ataupun juga Play in spot Sekarang dengan Kehilangan di James Watchman ini Gue gak tau nih Siapa yang bisa Ganti peran ini Nanti ya So Very unfortunate banget Untuk para fansnya Gue mau say Warriors Tapi kita harapnya Semua Warriors Masih bisa lah At least Untuk bermain di Play in tournament lah Biar seru nantinya ya Oke Oke Sekarang kita akan masuk ke Prediksi Dimana Prediksi weekend lalu Gue 0-3 Kalah semua Besok di NBA Ada 9 pertandingan Game yang paling seru Besok adalah Philly melawan Dallas Dallas back to back Jadi gue akan memilih Kayaknya Philly Besok untuk menang Dengan skor Minus 1,5 And of course Besok Lakers Akan melawan New York Knicks Dan kita tau Lakers abis Big win Apakah bisa Mengulangi Performance yang mereka Menurut gue Kalau mereka defensenya Bisa kayak kemana Mereka kayak akan Bisa mengalahkan New York Knicks Jadi gue besok akan Memilih Lakers plus 3 Dan yang terakhir Memphis hari ini Kalah ya Jadi kok gue feeling Bulls juga lagi jelek Kayaknya jadi feeling gue Besok kayaknya Memphis akan menang nih Bisa mengalahkan Bulls lagi I don't know What's wrong with the Bulls Gue kira sejak datangnya Fudge Mereka akan lebih bagus Tapi ternyata Mereka malah struggling I don't know What's going on Fancy Bulls Boleh tulis di comment section Di bawah Jadi besok gue akan Memilih Memphis Minus 2,5 Jadi itu adalah Pilihan gue besok ini Oke karena kita Akan pindah ke top shoes Top shoes dari KD14 Kemain ini dipake Saat lawan Lakers Gue baru bener-bener Nge-liatin banget Untuk KD14 ini Ini gue gak tau Motifnya apa Tapi ini motifnya Menurut gue keren Tapi kemain gue Gue liat di Twitter Orang pada ngerti-ngerti Sepatu ini Pada bilang ugly Tapi menurut gue Ini keren loh Apalagi ini Ada sedikit tribute Kepada Nike Presto Ini jaman dulu Menurut gue sih Asik banget sih Sepatu ini sih Lalu ada Aaron Gordon Dengan signature shoes Kali ini warnanya Sikit berbeda Dan ada elephant print This is pretty cool Also Lalu dari IPL Ini gue gak tau Sepatunya siapa Dan juga sepatunya Modelnya apa Jadi this is a very nice shoes Juga Bagi tau Pilih tulis di comment section Di bawah Lalu Dari IPL juga ada yang pake Kobe 5 Wah ini gue juga lupa nih Nama Kobe 5 Tapi yang pasti ini Keren juga Warna putih Dan juga gold Sekarang kita akan Pindah ke top place Kita akan mulai dengan Jackson Hayes nih Prayer from beyond Midcourt To beat the buzzer Lalu dari Jamoran Ini gila sih Backpack Behind the backpass Keren banget Kepada Jonas For the dunk Jonas had a big game too Lalu ada It was a dunk fast Today Lalu ada cat dulu Kita mulai Drops Fuselfish Lalu hammers it in For the dunk Lalu ada Zach Lovian From the same game Dunks this one With authority Next ada Lonnie Walker Flys past Melly For this crazy dunk Dan ini ada Dorian Finis Smith Juga Dumps it On Jacob Pearl Pearl Paul George Lalu baru aja gue dapet Highlights nya Dumps it on Isaiah Stewart Tad Lalu ada Jalen Brown Juga Yang ngedung Melawan Dan ini Probably the dunk Of the year Miles Bridgers Dumps it on Clint Capella This is so nasty Dan Wah Kita perlu Eric Collins Kayak nanti Untuk jadi komentatornya Di NBA Files Dia Callnya di play ini Keren banget Oke Dan terakhir kita The player of the day Dan hari ini gue akan memilih Zion Williamson Dengan 38.16 Dari 22 Field goal nya Serta 9 rebound Dan juga 2 block shot Gila dia sih Dominant banget ya Masih umurnya 20 tahun Padahal Dan hari ini pun Pelicans berhasil mengalahkan Cavaliers dengan 116 109 Dan Zion In his last 10 games Dia averagenya 31.3 point per game Dan juga 62% Field goal nya Luar biasa banget sih Memang Zion ini Dan dia gue bilang Tahun depan juga Akan semakin gila Ayo sih nantinya Di NBA So guys Itu aja Untuk timeoutnya hari ini Hopefully you guys Enjoy today's episode Dan gue tunggu semua Untuk like nya Dan juga opini nya Kalian semua di comment section Di bawah Dan besok Kita akan ketemu lagi Pastinya untuk timeout Dan gue penanya Saran nih Penanya sama kalian deh Kalau bikin Content 2K itu Terus kalau gue bikin Kontennya simulasi aja Komputer yang mainnya Tapi gue jadi komentatornya Itu seru gak sih Gue masih Coba research sih Untuk bikin content 2K Gimana serunya Mumpung internetnya disini Super kenceng banget Jadi kalau kalian punya ide Ataupun juga punya Apa ya Punya Masukan Saya kalau bikin My career Takutnya nanti di Indonesia Gak bisa lanjut Jadi gue pengen bikin Mungkin Satu episode Satu episode Itu NBA 2K 221 Kira-kira apa sih Yang seru untuk kontennya Kalian bisa bantu gue ya Nanti di comment section di bawah So thank you so much Timeout gang For your support As always Jangan lupa juga Untuk nonton Trash Talk Gue gak Trash Talk sih Nonton interview gue Bersama Brian Elang Gue itu lucu banget Dan juga seru banget Jangan hampir kalian ketinggalan And of course Thank you so much once again For watching today's episode I'm really happy to be back And I will see you guys tomorrow Peace